Halo, Assalamualaikum Wr. Wb Hari ini aku makan mie lagi Tapi ini bukan pertama kalinya aku cobain mie ini Karena menurut aku ini adalah mie yang jadi pelopor mie pedas di Bondawoso Aku gak tau sih kalo misalkan sebelum ini ada mie pedas lainnya Tapi menurut aku ini adalah mie pertama Kalo gak salah sekitar pas aku kelas 1 atau kelas 2 SMK gitu Jadi sekitar tahun 2012 atau 2013 Udah lumayan lama banget kan Nah ini seperti di thumbnailnya Jadi namanya adalah mie gala Jadi mie nya pedas jadi gala gitu Nanti gak sih kalo orang gala marah-marah tuh kan pedas Ya kan Oh iya aku mau kasih tau dulu yang aku pesen apa aja Jadi yang pertama aku pesen tuh mie nya kan Nah disana tuh ada berbagai macam topping Jadi kayak ada yang ayam pedas Kayak potongan ayam segini-segini Terus itu bumbunya pedas Ada juga yang pangsit jadi ayam yang warna putih Yang kayak ditabur gitu Ada juga ceker dan sekarang itu yang terbaru ada sayap pedas Cuma sayap pedas ceker tuh udah habis gitu Jadi akhirnya ini aku pesen yang duo Yang duo itu kayak toppingnya tuh pake dua topping Ini aku pake topping yang ayam Ayam pedas sama yang taburan warna putih itu Nanti bakal aku kasih tau Nah yang pasti packagingnya kayak gini Nah dia tuh bukan kayak pake kardus atau styrofoam Pake apa nih namanya? Microwave Nah pake microwave kayak gini Tuh Terus di dalam juga udah ada garpunya Abis ini bakal aku kasih tau kayak gimana isinya Terus kayak bentuk mie nya kayak gimana ya Kemudian aku juga pesen disana tuh ada dimsum ayam Cuma kalo dulu nih temen-temen yang sering makan disana Disana tuh gak ada dimsumnya kalo dulu gitu Kayak pure mie aja Nah sekarang tuh kayak orangnya sudah mulai berkreasi mungkin ya Bentar Nah ini aku pesen dimsum ayam Ini dimsum ayamnya tuh kayak isi lima gitu Nanti bakal kasih tau kok Terus dia juga dapet Aduh satu sausnya bocor Terus aku tadi juga minta kayak tambah kuah gitu loh Nih kalo disana tuh kayak bisa minta tambah kuah Dan kuahnya tuh kuah pedas Kelihatan gak ya Cabai-cabainya tuh kayak gitu Aku mau kasih tau satu-satu dulu Eh bentar aku mau pindah dimsumnya dulu ya Aku mau kasih tau ke kalian isinya apa aja Kayak biar lebih jelas gitu Nah isinya kayak gini Kelihatan gak? Semoga keliatan ya Jadi ini taburan ayamnya yang kataku tadi Terus ini yang ayam pedas yang potongan gitu Ada sayur Terus ada pangsit juga Sudah kayak gini Kayak ada timun juga Tuh ya udah ya Ini tuh aku pesen yang level 3 Kemudian untuk dimsumnya Sorry banget Ini udah aku kasih saus Tapi bentar aku tunjukin Udah ya gak pake nih bentar Oh iya aku mau tunjukin ke kalian Ini dimsumnya Cuma udah aku kasih saus gitu Karena Karena sausnya tadi kan bocor Nah ini ada satu yang Tuh liatkan gak sih? Ini tuh kayak ada ininya Bagian atas ada wortelnya Tapi nanti bakal aku cobain ya Ini kayak banyak tepungnya Atau banyak dagingnya Oke aku sekarang mau makan dulu Ini yang tadi aku bilang nih Kuahnya Kuahnya aku pindah juga di tempat Bismillahirrahmanirrahim Aku mau makan yang ini dulu Aku belum kasih tau kalian ya Untuk mie-nya Lupa Jadi mie-nya kayak gemoy-gemoy gitu loh Kayak Gede-gede gini Ini kayak rasanya gak berbeda jauh sih sama diri pas aku makan Seperti SMPK Kalau kalian suka saus kecap gitu Di tempatnya sana ada kok saus kecap jadi teman aja Kalau ini emang kayak Mie-nya tuh Bumbunya cuma pure Handel gitu Jadi Di sana tuh kayak gak ada pilihan lain Cuma mie-nya ini Cuma mungkin ada kopinya yang lebih variasi aja Aku makan pake jauh aja Nah aku tambahin Wah Wahnya tuh pedas Jadi kayak nambah sedikit dulu Tidak Jangan lupa kasih siaan ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kalau buat aku ini porsinya udah pas cuma buat kalian yang misalkan makannya tuh porsinya lebih besar dari aku atau lebih banyak dari aku kalian bisa banget untuk pesan yang jumbo, itu ada merah disini kalau cewek makan tuh pasti kayak banyak udah habis udah habis ini puasnya ini puasnya nanti aku bakal celupin coba bismillah kita makan ini misalnya kalian penasaran isinya enggak? jadi ini tuh kayak gak padat tapi kerasa dagingnya kok itu kayak dalamnya tuh juga ada utrol utrolnya gitu memang gak padat tapi lumayan jadi itungannya tuh kayak 2000 per bijinya cuma ada banu sal kita cobain pakai kuah pedis ini beneran lewek adih ke20 ini siap ini 에b kita taruh aja enak, diuncannya lumayan ga mungkin kurang pagi dikit kurang pagi dikit udah kayak bawang-bawangnya gitu loh ke dalamnya penutupan aku bakal makan 1 jenisam 1 kali makan habisin dulu paik aku bakal makan aku bakal laughed Alhamdulillah aku udah selesai makan Aku udah cobain mie Dan ginsumnya Dan menurut aku pribadi Mie nya tuh kayak gak terlalu banyak berubah Pas dulu aku makan Karena kalau begitu aku haram kue setiap hari Jadi pulang sekolah selalu kesana Tapi semenjak aku kuliah kan di luar kota Habis itu juga Masih disini kan banyak makanan tuh Kayak coba ini nih coba gitu kan Aku udah jarang banget untuk makan mie ini Tapi rasanya masih enak Yang terlihat malam aku lalu tiga Cuma gak terlalu pedas Jadi kalau kalian suka pedas silahkan sem di atas itu Kayak level 5 mungkin Untuk dimensumnya aku suka Saosnya aku suka sih Terus kalau dimensumnya sendiri Mungkin kayak teksturnya aja yang menurut aku kayak kurang padat Selebihnya lumayan Dan untuk harganya sendiri Dimensumnya itu tadi 10 ribu isi 5 Jadi per bijinya sekitar 2 ribu gitu Itu pun masih ada saus ya Yang aku sukanya lagi Sekarang tuh kayak packagingnya udah bagus banget Pake microwave udah bukan pake Stero phone lagi Sebelum aku mau ngucapin terima kasih ke kalian Aku mau ngasih tau Dan mengingetin juga Jangan lupa untuk klik tombol subscribe sekarang Kemudian nyalain lonceng notifikasinya Jadi kalau misalkan aku upload video Kalian tuh gak akan ketinggalan Ya Makasihnya belum kan Aku ngucapin sekarang Makasih karena udah nonton sampai selesai Dan makasih udah sering banget Nampir ke channel aku Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih